Ramah Pandita, para upasakaupasika sekalian, sungguh bahagia hari ini saya dapat hadir pada SPD di Medan. Dan ini adalah kelanjutan saya selama lima hari kemarin adik-adik di Denpasar di Bali, di Batu Riti, untuk juga memberikan bimbingan dharma kepada umat di sana. Dan kemarin saya terbang dari Denpasar menuju Medan dan transit di Jakarta selama delapan jam. Loh kok melongok, Bu? Maksudnya Alhamdulillah, gitu. Iya, delapan jam, ditunda-ditunda. Bukan pakai lion ya, tetapi pakai apa namanya, enggak bisa hilang, City Link. Ya ini saya sudah tua, 83 tahun, jadi kadang-kadang pikirannya error, begitu. Sudah sekalian, ya pengalaman saya transit delapan jam, itu adalah suatu kondisi yang tidak bisa memilih, karena tidak bisa pindah yang lain, kecuali satu, bagaimana menikmatinya. apakah sama delapan jam di bandara, atau delapan jam itu di wihara, pada akhirnya adalah seharusnya menjadi duka, menjadi penderitaan. Karena orang lain yang mengalami hal yang serupa, marah-marah, oleh karena mungkin ada janji-janji yang harus ditepati. Tetapi kondisi yang saya pikirkan adalah kita tidak bisa mengubah lingkungan apa adanya. Paling tidak, ya paling bisa adalah kirim berita ke Melda maupun ke Ana bahwa ditunda, tunda lagi, jam 3 ditunda, ganti lagi jam 6, tunda lagi jam 8, pada akhirnya juga berangkat. Bahwa kita itu di dalam kehidupan seringkali mengalami masalah-masalah, karena masalah itu bisa dua, berasal dari orang lain, atau berasal dari diri sendiri. Masalah-masalah itu akan banyak menjadi duka sangat banyak tergantung dari bagaimana kita merespons, bagaimana kita menanggapi kejadian yang di luar yang tidak menyenangkan diri kita. Kalau hidup, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau ada yang menyenangkan, baik, tetapi cuma sebentar, karena menyenangkan itu adalah kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, karena tercapainya sesuatu yang sesuai dengan harapan atau keinginannya. Tetapi kalau harapan, keinginan, situasi itu tidak menyenangkan dirinya, dan kita menanggapi secara negatif, maka timbulah duka. itu bukan kebahagiaan. Yang saya lakukan kemarin delapan jam adalah bagaimana saya duduk diam, kemudian mengamati orang-orang sekitar saya yang gelisah, yang tidak senang, yang marah-marah, yang ngamuk. saya bilang sama orang yang sebelah saya dari Banjarmasin, dia terbang juga, yang lucu, tiketnya sama, flightnya sama, saya diberitahukan berangkat jam enam malam, tapi tiketnya dia adalah berangkat jam delapan malam. kemudian saya bilang, waduh, ini alamat saya berangkat jam delapan ini, bukan jam enam ini. Ya sudah, dinikmati saja, menikmati duduk diam. Kalau itu kita bisa lakukan dengan melihat lingkungan marah-marah dan sebagainya, saya beritahukan sama teman yang duduk di sebelah saya, hasilnya cuma satu, saya tidak bahagia. Dan dengan marah-marah, kasihan petugasnya, dia enggak ngerti apa-apa, itu kan sudah perintah sana. dimarahi dan sebagainya, jam berapa berangkatnya? Kalau dijawab, enggak tahu saya, tambah marah lagi pasti orangnya. Nah kalau kita itu penuh dengan kesadaran, bahwa ini bukan salahnya dia, dan risiko saya naik pesawat terbang menuju Medan, coba kalau enggak jadi ke Medan, kan enggak ada dukanya. Dan percuma juga saya marah-marah, karena yang diajak marah-marah, dia tidak mengambil keputusan. Maka di situ adalah terjadi les duka. Dukanya itu mengecil atau tidak timbul. Ya sudah, kita menerima kondisi ini. Karena kita juga harus terima kondisi nasib istilahnya. Dengan penuh kesadaran, dan ujungnya harus dengan penuh kesabaran. Karena kalau kita sadar, bisa sabar. Kalau kita tidak sadar, tidak sabuk, tidak sabar. Tidak sadar, maka tidak sabar. Kalau tidak sabar, maka tidak subur. Kalau tidak subur, masuk kubur. Marah, kesal, dan sebagainya. Itu duka. Oleh karena itulah, maka dengan belajar meditasi ini, anda belajar ketenangan. Belajar meningkatkan kesadaran. Apa yang saya mau pilih? Mau bahagia atau mau menderita? itu adalah pilihan. Tetapi kalau kita mendapatkan kesadaran dan disertai dengan pengertian yang benar, maka timbul kesabaran, timbul maaf, timbul menerima apa adanya. Duduk dengan tenang, untungnya kita punya sahabat yang setia. Yaitu apa? HP. Coba ada kehilangan HP. Sadar HP saya hilang. Bisa mengatakan sabar, sabar, sabar. Gelisahnya setengah mati. Kalau istrinya pergi ke mall, ketinggalan atau apa, wah, penuh maaf. Tapi kalau HP-nya ketinggalan hilang, marah-marahnya setengah mati. Nah, sederah sekalian, hari ini saya diminta ceramah mengenai judulnya adalah jangan mengkaitkan antara kekayaan dan kebahagiaan. Bahwa orang umumnya sangat mengkaitkan yang namanya bahagia itu adalah kaya. Tidak kaya itu tidak bahagia. Karena orang yang masih hidup itu selalu mencita-citakan itu adalah kaya. Bukan kaya monyet ya. Kayak monyet itu seperti monyet itu. Nah, kaya ini adalah memiliki sesuatu yang dia harapkan. Memang kalau anda itu ingin memiliki sesuatu dan terkabul pasti merasa senang, merasa gembira, merasa bangga. Yang muda itu wanita. Kalau datang ke wihara ini kemudian pakai baju baru, duduk diam, atau waktu di rumah pakai baju baru, suaminya diam saja, pasti akan tanya, apa-apa-apa bagus enggak pakai atau kalau di wihara ini bagus enggak ini, saya tadi beli loh waktu pulang dari Jakarta. Kan ada rasa kebanggaan dan manusia itu membutuhkan apa? Aku ingin dipuji. Aku ingin dihormati. Kenapa demikian? Oleh karena Tuhan saja dipuji-puji. Marilah kita memuji Tuhan. Wah lalu menyanyi begitu. Puji-pujian Tuhan saja masih dipuji-puji oleh kita. Apalagi diri kita sekalian. Oleh karena itulah maka sebagai manusia yang memiliki Dharma jangan pernah lupa memuji orang lain dengan tulus. Dengan tulus. Jangan memuji karena niatnya sesuatu. Tidak ada pujian yang tulus. Tulus itu yang benar, yang baik, dan apa adanya. Oleh karena apa? Kita diharapkan juga bisa menyenangkan orang lain. Bisa memberikan semangat kepada orang lain. Ini juga bagian daripada kekayaan yang disebut sebagai kekayaan batin. Kekayaan batin yang paling sederhana itu apa? Smile. Tersenyum kepada siapapun juga yang ada sekitar segitu. Termasuk kepada senyum kepada dirinya sendiri. Coba ini kembali kalau wanita mengacam melihat wajahnya sendiri pasti tersenyum apalagi pakai lipstick. Kecuali umat Buddha enggak suka pakai lipstick. Betul ya? Loh ngaku itu loh. Karena suaminya juga bajunya kaos melulu. Mau besok siang lusa juga pakai kaos melulu. Lain dengan tempat lain. Dahulu pada waktu saya masih menjabat sekretaris saya itu memberitahukan. Pak saya bisa tahu siapa tamu bapak yang datang waktu masuk ruangan sini yang saya tahu. Tahunya dari mana? Oh kalau baunya harum ah itu pasti artis itu. Karena Pak selalu harum bajunya bagus dilihat. Kemudian kalau pakai jas pletcher ah ini mesti business woman. Kalau umat Buddha juga saya tahu Pak bagaimana kumal. Nggak pakai lipstick nggak pakai bedak. Betul ya? Beda dengan umat lain itu. Wah kalau masuk tempat ibadah seperti berlomba kecantikan itu. Nah saudara sekalian bahwa kembali bahwa manusia hidup itu nomor satu adalah ingin mendapatkan kekayaan. Pasti itu. Kalau umat medan tidak kaya bisa nggak muncul wihara semacam ini? enggak bisa. Kalau kaya masih mungkin nggak muncul wihara seperti ini? Bisa Anda umatnya kaya tapi tidak muncul wihara semacam ini? Bisa dia kaya uang tapi miskin di dalam kedermawanan tidak dermawan ah ngapain dana kepada wihara saya kerja keras siang malam enak aja disumbangkan cari sendiri mereka kerja keras sendiri bisa terjadi bisa terjadi nah kekayaan ini memang sangat diharapkan orang Bante kalau saya nggak kaya saya nggak makan kalau saya nggak makan tidak bahagia anak saya tidak bisa sekolah yang baik saya nggak bisa jalan-jalan semua itu adalah saya karena itulah maka harapan orang itu nomor satu adalah memiliki harta dan itu adalah dipandangnya sumber kebahagiaan tidak berarti tidak berarti orang yang tidak berharta itu adalah tidak bahagia karena berharta itu senang gembira bangga apakah benar orang yang berharta itu dipastikan bahagia jawabannya belum tentu lihatlah di televisi anda wanita yang cantik jelita duitnya banyak sekarang berperkara di pengadilan suami yang ganteng idola idaman wanita anda lihat juga bintang film yang lain Michael Jackson ujungnya juga bunuh diri ada orang yang kaya raya pejabat tinggi negara sekarang istirahat di penjara karena mendapatkan triliunan coba triliunan membangun wihara-wihara di seluruh Indonesia waduh happy sekali umat Buddha tetapi karena salah memandang salah menghargai maka harta yang banyak itu tidak membawa kebahagiaan ada seorang pejabat juga kaya raya triliunan dampaknya anaknya pongah sobong mengenai temannya yang lain dia ganteng gagah mobilnya Robicon ujungnya dia masuk penjara masih dampaknya bapaknya diungkit kok bisa pejabat begitu mempunyai anaknya punya harta begitu dampaknya bapaknya juga dipecat dan sebagainya ini membuktikan bahwa berharta tidak menjamin orang itu bahagia untuk jaga waktu yang lama ini harus diyakini dulu kalau memang berharta itu menjamin orang itu bahagia ada enggak orang yang miskin tidak berharta tapi hidupnya bahagia ada siapa itu ya saya ini makan menunggu dapat dana dan saya bahagia hari ini makanannya begitu banyak meskipun banyak saya tidak bisa menikmati kalau sampai saya menikmati maka saya akan sakit jadi harus ada kewaspadaan harus ada kesabaran untuk memilih mana yang baik dan menyehatkan saya dahulu saya waktu masih menjabat baju saya tiga lemari ada jasnya macam-macam dasinya macam-macam sepatunya macam-macam sekarang cuman dua style kasihani ladaku gitu ya dahulu mobil saya begitu bagus lebih bagus dari punya yang menteri bukan saya orang kaya milik perusahaan sekarang apa adanya oke-oke saja nah hal ini juga kita lihat bagaimana istana yang dijalankan oleh bodhisattva sidarta pada waktu masih menjadi putra mahkota kaya raya memiliki tiga istana dayang-dayangnya banyak istananya tidak boleh ada daun yang jatuh tidak boleh ada orang yang tua tidak boleh yang sakit atau kesakitan selalu yang ada isinya adalah happy 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 punya istri cantik punya anak cakep tapi dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hidupnya apa ya kayak begini hidup ini kalau anda kaya raya kemudian tinggal di rumah besar tidak boleh keluar kemana-mana saya ini pernah ceramah di penjara di Jakarta kemudian saya beritahukan kepada mereka anda di penjara itu sama dengan saya di penjara juga kalian dapat seragam kan iya saya juga dapat seragam berapa seragamnya dua sama dengan saya cuma dua kalau anda makan dikeloneng-keloneng enggak iya sama dengan saya kalau anda pergi keluar penjara dikawal enggak sama dengan saya dikawal umat dengan kapia saya enggak boleh keluar nonton film menyanyi menari jadi apa saya sama dengan anda orang yang terpenjara cuman bedanya anda terpaksa di penjara karena berbuat kejahatan sedangkan sedangkan saya terpenjara oleh karena kemauan sendiri risikonya nikmati sendiri tetapi kalau anda selama dalam penjara mengikuti jalan para biku anda bermeditasi menolong orang lain anda akan cepat jadi arahat daripada saya karena saya masih bisa keliling-keliling kemana-mana permintaan sesungguhnya demikian kalau kita mau menerima apa adanya dan mau berbuat kebaikan dan kebajikan maka hasilnya orang terpenjara itu bisa lebih karena memang enggak bisa kemana-mana tapi berbuat kebaikan maka saya katakan selama anda di penjara berbuatlah kebaikan dan kebajikan kepada orang-orang di dalam penjara ini dan anda harus menerima apa adanya maka nanti remisinya pengurangan hukumannya buka terjadi dan anda disini pun tidak pernah kesepian karena memang tidak punya pilihan lain jadi memang punya harta itu adalah harapan dari semua orang jadi kalau kita bisa menikmati menghargai bersyukur rezeki yang kita terima pada hari itu maka kita akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan karena itulah orang Kristen atau Yesus mengejarkan berilah kami rezeki pada hari ini kalau besok tidak ada rezeki bagaimana waduh jangan ya besok lebih lusa lebih lebih lagi lebih lebih lagi disitu letaknya adanya duka berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami bahwa kita itu selama hidup itu banyak melakukan kesalahan karena itulah maka kita minta maaf kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati dari kesalahan ucapan kita perbuatan kita kita memaafkan orang lain tetapi juga kita harus bisa minta maaf kepada orang lain dari kekayaan materi dalam bentuk uang dan barang itu selalu diharapkan orang lain tetapi Buddha mengajarkan ingat loh apa yang kamu ingini ini sifatnya sementara tidak kekal kereta raja-raja pun pada akhirnya juga akan apa tadi saya katakan akan tua akan rusak akan lapuk demikian juga dengan kekayaan maupun harta kita meskipun apa yang kita miliki itu bisa bertahan lama maka barangnya belum berubah tetapi yang berubah adalah diri kita mulai apa bosan pengen yang baru coba hp anda pasti tahun depan sudah kepengen yang baru itu ada yang baru ada yang aplikasinya aja belum dipakai semua sudah minta yang baru selalu ingin yang baru ingin yang baru karena sifatnya manusia itu adalah karena serakah ingin jumlahnya lebih ingin lebih banyak ingin lebih baik ingin lebih cepat kalau bisa barang itu ingin lebih murah dan memang hp itu tambah hari tambah murah anda beli mobil hari ini kemudian tiga hari lagi anda jual langsung harganya lebih murah meskipun masih bagus nah itulah sifatnya manusia oleh karena adanya ketidak kekalan ini dan adanya aku aku ingin lebih tadi timbullah penderitaan jadi di dalam kesenangan kebanggaan memiliki sesuatu itu terikut ketidakpuasan terikut keserakahan terikut juga dosa karena apa yang kita miliki kita cintai kita senangi mendadak berubah rusak mendadak hilang kemudian beret dan sebagainya maka timbullah dosa marah kesal penci dengki dendam ya di televisi baru-baru ini juga ada orang yang berkuasa mobilnya keserempet dampaknya orang itu ditusuk dan sebagainya ujungnya juga masuk penjara kenapa ada unsur aku ada unsur milikku kalau kita tidak waspada menihal ini kalau barangnya berubah itu sama dengan merubah menyakiti dirinya sendiri timbullah duka jadi di samping kesenangan kegembiraan kebahagiaan karena memiliki sesuatu yang selalu berubah begitu bendanya berubah maka itu juga dirinya juga ikut berubah timbullah duka timbullah malapetaka tetapi kalau kita dengan penuh kesadaran dan penuh kewaspadaan mengatakan ini tidak kekal ini tidak kekal ini bukan saya ini bukan saya maka dampaknya adalah kebahagiaan itu lebih cepat timbulnya keselarasan itu timbul jadi yang diharapkan manusia itu nomor satu memang kekayaan itu tetapi sang Buddha mengajarkan bahwa kekayaan itu yang paling hina yang paling rendah mutunya itu adalah kekayaan bentuknya uang dan barang contohnya emas itu sudah berapa harganya itu 1,6 juta ya per gramnya 1,2 oh kalau 1 dolar ya sudah 1,2 emas coba emas jawa itu murah meriah mas tono mas joyo mas 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 jawa itu mas murah itu murah dan meriah katanya disuruh apa aja mau mas nah ini yang paling rendah tapi dihargai oleh manusia paling tinggi ada kekayaan lain yang kita harus cari yaitu apa pengetahuan kalau emas itu bisa hilang tetapi kalau Anda memiliki pengetahuan enggak bisa hilang pengetahuan dan keterampilan pengetahuan itu yang diketahui dihafalkan keterampilan itu adalah pengetahuan yang diterapkan Kong Hucu mengatakan jangan memberi seseorang itu ikan berilah dia kail sehingga sepanjang hidupnya dia bisa makan adalah keliru kalau polisi negara suka memberikan bansos sekali dimakan habis mungkin bansos itu tidak dimakan dijual kepada orang lain pengalaman saya di kantor juga demikian yang suka tiap bulan memberikan paket perusahaan banyak yang dijual tetapi kalau orang itu diberi pekerjaan diberi kail maka sepanjang hidupnya dia akan jaya tetapi kalau hanya dikasih bansos saja kasih bantuan saja hanya sebentar nurutnya sebentar milihnya sebentar nanti kalau sudah habis merana dia karena itulah memiliki pengetahuan dan keterampilan itu juga kekayaan dan sang buddha mengatakan bahu saca cak si panca bahu saca pengetahuan si pa itu adalah pengetahuan yang diterapkan kalau anda bisa masak kalau orang padang lain dengan orang jawa orang jawa laki-laki gak boleh punya pengetahuan keterampilan masak masuk dapur pun gak boleh nanti kalau suka ke dapur nanti kalau sudah jalan melambai-lambai nanti lain dengan orang padang orang padang adalah orang perantau orang jawa adalah agraris petani maka dia dibekali pengetahuan memasak dan atau menjahit karena kalau dia merantau gak ada pekerjaan yang lebih bagus dia bisa buka restoran katanya di bulan pun sudah ada restoran padang atau kalau dengan buka restoran itu bisa dijual tapi dia juga masih dapat makan juga yang kedua dia harus bisa menjahit oleh karena tiap orang pasti membutuhkan pakaian karena itulah makanan dan pakaian itu kebutuhan pokok juga dari seorang miku di samping tempat tinggal dan obat-obatan nah itu bedanya ini ada suatu jokes ya tanya kepada seorang dewa saya itu ingin pekerjaan yang enteng tapi menghasilkan apa bagaimana saya itu kerjanya cuma kipas-kipas saja tapi duitnya datang wah dikabulkan sama dewa itu jadilah kamu tukang sate kipas-kipas saja duitnya datang wah enggak mau katanya maunya apa dengan goyang-goyang kaki duitnya datang ya itu apa jadi pencahit waduh enggak mau katanya bagaimana dengan duduk diam duitnya datang kasih pekerjaan oleh dewa ya itu apa penjaga wisi diridip kasih begitu bagaimana enggak mau enggak enak seingin yang lebih terhormat bisa memerintah presiden menteri dikabulkan jadilah tukang cukur ada orang-orang yang ingin hidupnya enteng dapetnya duitnya banyak karena itulah pengetahuan keterampilan ini sangat penting bahwa caca-caca si panca ini bagian daripada kekayaan yang lebih berusia panjang yang bisa memberikan kebahagiaan nah kalau kita telah memiliki apa yang kita perbuat senang gembira bahagia sementara maka kalau ingin bahagia lebih panjang lagi yang nomor dua adalah apa yang telah Anda miliki itu syukurilah bersyukur itu apa menerima dengan hati lapang senang gembira bersyukur sehari ini nah cara bersyukur itu buat kita sekalian adalah kita selalu bersyukur karena hari ini saya masih hidup itu bersyukur dulu coba kalau Anda meninggal dunia nggak ada GPS mau ke surga ke neraka peta asuras binatang nggak ada petanya yang diajak tanya juga nggak ada kita harus bersyukur hari ini saya masih sehat jadi kalau kita membuka mata bangun jangan langsung loncat karena terlambat tetapi dengan penuh kesadaran bersyukurlah hari ini saya masih hidup sudah itu kakinya itu begini di tempat tidur nah kalau Anda langsung loncat bisa-bisa kena serangan jantung tetapi kalau begini merasakan Anda injak bumi apa tidak kalau Anda tidak injak bumi itu alamat berdiri langsung loncat loncat begini nanti bersyukur kemudian ambil nafas menghormat kepada sang titar reti ratana lebih dulu kemudian bersyukur saya masih sehat sehat itu penting kalau Anda tidak sehat makan tidak enak tidur tidak nyenyak sembahyang pun tidak mantap ini rasa syukur ini adalah kekayaan yang sangat besar kemudian kebahagiaan yang ketiga apa yang tadi Anda miliki itu harus Anda bagikan kepada orang sekitar Anda kedermawanan dana karena Anda sudah menerima dana cuma-cuma dari alam ini berbentuk oksigen coba kalau Anda masuk rumah sakit berapa bayarnya oksigen salah seorang pimpinan umat buddha yang memiliki pabrik oksigen di Surabaya pada waktu ada covid dia meninggal karena tidak mendapatkan oksigen itu kan ironis kasian tapi ya memang karmanya memang karena mengingat orang lain orang lain orang lain dirinya sendiri tidak mempunyai oksigen reserve begitu dia membutuhkan gak ada barangnya habis untuk orang lain ini memang dia sangat berdana sampai terkorban dirinya sendiri ibaratnya orang itu naik kuda menghitung kuda-kuda lain kuda yang dinaikin sendiri tidak dihitung jadi selalu kurang nah kita harus bersyukur dulu bahwa kita itu sehat dengan sehat Anda bisa berbuat banyak karena ajaran buddha yang paling pokok itu adalah berbuatlah do for the benefit and happiness of others ini ajaran buddha yang paling utama berbuatlah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang banyak itu nomor satu do for the benefit and happiness of others itu sabda buddha sebelum mengembuskan nafas yang terakhir ini kewajiban karena apa kita masih hidup kita masih sehat sehat dalam arti sehat fisiknya terutama Anda memiliki sehat batinnya sehat spiritualnya oleh karena kita memiliki kesehatan itu kesempatan saya untuk menambah karma-karma yang baik kusalakama melakukan perbuatan yang baik untuk sekitarnya tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk binatang juga kepada untuk tumbuh-tumbuhan siram itu kemudian juga untuk alam karena Anda bernafas oksigen cuma-cuma mendapatkan sinar matahari cuma-cuma oleh karena itulah maka kita mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan hidup yang sekarang menjadi masalah dunia kekeringan di mana-mana di satu pihak di sini kekeringan di medan juga ya kalau siang panasnya ampun-ampun katanya tetapi di Arab yang padang pasir di sana malah kebanjiran nah katanya baru pulang dari Dubai ternyata banjir di sana coba saya juga sudah pernah ke Dubai ya ada wihara di sana dan kemarin bulan lalu waktu saya konferensi di Auckland New Zealand itu juga sudah disepakati akan membangun wihara di Dubai karena sudah ada gereja di sana maka umat Buddha juga tidak kalah pentingnya mau membangun wihara di sana pada waktu itu saya tanya kenapa ada wihara satu-satunya wihara di tanah Arab jasira Arab yaitu di Dubai ternyata di sana banyak orang-orang Sri Lanka yang kerja di sana sebagai tenaga kasar maupun yang terdidik sehingga mereka meskipun Arab tapi berlapang dada mengizinkan ada gereja maupun wihara ada dua wihara yang tahu satu tapi sana ada dua di sana ternyata bikunya wasanya masih saya saya pikir ini biku wasanya banyak ternyata saya wasanya lebih tinggi nah itulah yang harus kita lakukan berbuatlah kebaikan kebajikan sebagai pengajatan dari jangan berbuat jahat jangan berbuat merugikan orang lain tetapi tambahlah kebaikan dan kebajikan itu cara memelihara kebaikan kalau anda bisa melakukan itu maka dampaknya adalah ayu wano sukang balang ayu itu hayu tidak artinya cantik ayu itu tapi long life hayu usianya panjang karena apa ya selalu memberi 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 dan itu tidak berarti kalau memberi itu kehilangan tapi memberi itu adalah investasi ibaratnya anda memberi uang ke bank untuk didepositokan terus-menerus akan banyak karena diperlukan orang lain hayu wano wano itu warna 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 palingnya wano ya artinya apa muka anda itu cakep karena ikhlas memberi senang melihat orang itu mukanya cerah mendapatkan makanan mendapatkan pengetahuan di kantor pun demikian juga setiap hari anda harus lakukan ini ayu wano sukang anda gembira melihat orang itu terlepas daripada dukanya terlepas dari kesulitannya dia bisa bangkit kembali sukang balang maka anda akan penuh dengan kekuatan nah ini semua oleh karena anda sadar terhadap pengertian yang benar mengenai hidup dan kehidupan ayu wano sukang balang empat ini kelihatannya sederhana kemanapun anda pergi selalu ada pertolongan selalu ada bantuan ini pengalaman saya kalau memang tidak ada bantuan ya tidak apa-apa saya bisa sendiri karena saya ini memang sekolah itu dapat S3 saya selalu sendiri waktu lahir sendiri nanti waktu mati tidak ada temannya sehingga bulan lalu saya ada di Australia ya di sana sendirian pengenai pesawat juga banyak temannya bisa tidak anda naik pesawat sendirian tidak selalu ada temannya asal kita itu ramah tamah mudah berteman kiri kanan pasti ada temannya tidak pernah orang itu kesepian dimanapun anda berada di situ kalau tidak ada orangnya anda juga punya teman diri sendiri teman yang paling setia yang akan selalu menemani anda kemana saja sampai mati itu siapa coba nafas coba nafas itu mengatakan bye-bye anda diem saja kok anda diem saja kalau nafasnya bilang bye-bye gitu wah karena itulah maka umat buddha itu tidak diajari sembahyang tidak diwajibkan sembahyang karena yang diwajibkan adalah apa lihat nafasmu pelihara nafasmu kalau sampai nafasmu tersengal-sengal alamat itu anicawata sangkara itu duduk diam atur bertambah nafasnya itu tidak tersengal-sengal tetapi ritmenya itu tertib teratur panjang pendek panjang pendek maka oksigen masuk ke otak itu akan terpelihara jantungnya pun degupnya juga terpelihara oksigen masuk ke otak berarti apa long life hayu itu gunanya itu jadi anda kalau sudah duduk diam lihat perhatikan nafas anda jangan sampai to say goodbye hargailah nafas anda nah ini sangat penting sekali untuk menjaga memperoleh kebahagiaan ini yang kedua jadi anda berbahagia karena memiliki sesuatu anda bersyukur terhadap sesuatu yang ketiga adalah anda berbagi apa yang anda miliki pengetahuan itu juga anda bagikan pada orang lain pada karyawan anda pada sahabat anda siapa saja yang tidak mempunyai pengetahuan saya bantu kenapa saya terampil itu yang saya lakukan saya tidak pernah takut anak buah saya menyaingi saya anda bos-bos yang takut kalau anak buahnya pinter jangan-jangan nanti menggeser jabatan saya gitu kalau saya enggak ayo tambah anak buah saya pinter saya senang kenapa pekerjaan saya lebih enteng kalau anak buah saya pinter ngajarannya juga saya menjadi lebih enteng sehingga apa saya bisa jalan-jalan kemana-mana yang ditinggal kamu kerjain dan saya bersyukur bahwa anak buah saya juga banyak yang jadi direktur enggak pernah kesulitan nah ini sangat penting sekali berbagi apa yang anda miliki harta benda uang pengetahuan keterampilan termasuk anda itu juga kaya karena memiliki dharma dimana malam ini anda mendapatkan dharma juga dari saya dari pengalaman saya nah dharma yang anda miliki ini pun berikan kepada orang lain termasuk kepada anak-anak anda suami anda istri anda itu kewajiban karena dharma itu adalah menjadi pelindung kita untuk jangka waktu yang lama bukan karena mistiknya karena knowledge vidya kalau memahami ini hidup ini menjadi lebih enteng lebih aman lebih selamat gak akan celaka kalau tercelaka ya gak apa-apa saya bayar hutang yang lampau dengan bayar hutang yang lampau maka itu lunas maka mengurangi beban hidup saya sekarang ya sudah sehingga malapetaka itu bisa datang tapi kita bisa sikapi dengan sikap yang optimis bukan sikap yang pesimis nah cengar demikianlah maka kita tidak menyukarkan orang lain tidak membebani orang lain tapi dengan sikap yang positif itu kita meringankan orang lain orang lain mau merawat kita dengan happy bukan ah itu rewel sudah tuwe elek rewel lagi gitu jangan sampai begitu ya saya memang sudah tua sudah 83 tahun eh 38 tahun saya lupa saya nah selalu kita itu berbagi nah yang keempat adalah apa yang kita miliki itu jangan sampai melekat kita memang harus mencintai menyenangi apa yang kita lakukan apa yang kita miliki cuman jangan melekat kalau melekat duganya akan muncul ketidakpuasannya muncul diajarkan jangan melekat ini bukan aku ada Anicca Anicca tidak bisa kita ubah tapi yang bisa kita lakukan merespon dengan positif kemudian yang kedua karena ada Anicca kalau kita salah merespons muncul duka dan duka ini tambah hari tambah besar kalau kemelekatannya tambah kenceng ibaratnya lintah nempel di kaki kita bertambah dan melekat kita disedot darahnya besar-besaran ujungnya ya kita menderita karena ada ata ada aku tapi kalau less ego mengurangi ego maka more duka more happiness less ego egonya dikurangi jangan egois maka more happiness more ego more duka nah kita tinggal milih yang mana yang mau kita ambil karena itu perlu adanya kewaspadaan jadi meditasi itu penting hanya untuk satu jam tapi yang lebih penting adalah yang 24 jam selalu waspada terhadap hal-hal yang sekitar kita itulah saudara sekalian pentingnya meditasi for the daily life meditasi untuk sehari-harian sadar setiap hari kalau kita sadar maka malapetaka itu tidak mudah datang tetapi kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya itu rahasianya awet tua awet muda tidak bisa karena jalan terus-terus awet tua ya biarlah badannya tua tetapi menghadapi hidup kita masih bisa melakukan banyak hal demikianlah saudara sekalian bahwa kaya itu memang penting kaya harta kemudian kaya pengetahuan keterampilan ketika kaya mengenai kebajikan dan keempat adalah kaya karena kita bisa menurunkan atau memperkaya an ata ketidak melekatan dan ujungnya yang paling besar paramosuko itu adalah kalau kita bisa bebas dari ikatan kemelekatan bebas kalau sekarang kan belum bebas ya tidak senang sedikit ya oke cepat hilang seperti baratnya debu di badan kita ya sudah nanti malam nanti sore saya mandi hilang tapi jangan dipiarai itu sampai menjadi dakinya tebal nanti dakinya tebal dakinio agnen itulah saudara sekalian maka SPD itu sangat penting sekali untuk kita itu menambah pengetahuan kekayaan sehingga kekayaan itu dapat diberikan kepada orang-orang sekitar Anda semoga dengan demikian Anda memperoleh kebaikan keteteraman kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam lindungan sang tiratana Sabe Sata Pawantu Sukitata semoga kita semua berbahagia sadu 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 baik kami mempersilahkan kepada umat yang ingin bertanya kepada anggota sangga kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati kalau tidak saya ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Namo Namo Buddhaya izin bertanya tentang semua orang pasti secara sadar ataupun tidak pasti menganggap kekayaan itu akan membawa kebahagiaannya pada saat seseorang mempunyai umpamanya satu juta penhasilan pasti orang tersebut berpikiran jika saya punya pendapatan sebesar dua juta saya akan bahagia kemudian tercapailah apa yang dia cita-citakan dua juta tercapai malah bahkan kadang dua juta setengah kemudian setelah dua juta setengah kebahagiaan itu bisa bertahan pun tidak lama kemudian dalam benaknya juga mungkin dua juta setengah ini sebenarnya kalau saya punya lima juta lebih bagus ya gitu jadi itu sebenarnya saya mohon petunjuk bantai apakah kita perlu berkomitmen tentang patokan berapa kekayaan yang harus kita miliki ataupun uang sehingga kita akan berhenti karena jika kita terus mengejar maka sebenarnya kita jauh dari kebahagiaan karena dari pengejaran tersebut kita akan punya kekhawatiran saya capai atau enggak ataupun menguras tenaganya untuk mencapai target yang dia telah perbuat semakin tinggi semakin tinggi demikian saja pertanyaan saya Bante terima kasih ya pertanyaan bagus anda semua kan pernah jadi karyawan ya kalau hari ini gaji anda dinaikkan puas enggak senang enggak berapa lama senangnya selamanya enggak itu dua minggu lagi masih ada enggak senangnya itu kurang karena bertambah bahkan sudah tahu nanti tanggal 1 Mei ada kenaikan gaji sebelum 1 Mei anda sudah utang sudah ini penglar nanti bulan depan saya kan juga di perusahaan seringkali orang-orang sudah berutang dulu apalagi kalau sudah mendekat lebaran saya paling paling pelit itu mengeluarkan uang lebih bagus saya keluarkan setelah lebaran daripada sebelum lebaran karena kalau sudah setelah lebaran dia bukan orang kaya lagi orang miskin bahkan pulang pun enggak punya uang meskipun berangkatnya sudah pakai bis gratisan kembali itu adalah tanha keinginan jadi belum naik gaji sudah utang apalagi punya kartu kredit enggak apa-apa ini boleh dicicil semua terletak kepada tanha yang bisa membatasi adalah diri Anda sendiri bertambah banyak pendapatannya pengeluarannya juga dipastikan nambah dulunya kalau malam minggu cukup ke tenda biru saja kalau naik lagi gajinya naik lagi ah dinaikkan lagi ke warung atau restoran kecil duitnya nambah lagi restoran besar lagi terus naik ujungnya adalah seperti hamster itu puter-puter gini muter-muter aja enggak pernah nyampe begitu memang demikian saya juga demikian dulu daripada saya ini nabung untuk beli rumah lebih bagus saya nyicil rumah dengan kredit dari bank dan tiap bulan harus mencicil cuman waktu mencicil jangan sampai anda matanya mencicil karena pendapatannya sudah berkurang lebih bagus kita itu mengecangkan tali pinggang untuk hidup hemat daripada anda hidup boros tetapi berkekurangan kalau anda tanya kepada seorang biku bante duitnya berapa apa ada kenaikan gaji itu kenaikan angpo ada enggak ya ada enggak kenaikan angpo enggak ada ada enggak biku tanya angpo isinya berapa tadi itu kok cuman segini tetapi para biku kenapa hidupnya juga lebih ringan lebih enteng karena apa kebutuhannya tidak banyak tidak punya istri tidak punya anak tidak punya tanggungan orang tua listrik enggak bayar air semuanya serba enggak bayar karena orang miskin makannya juga di mangkok di bowl makanan begitu banyak enggak bisa dihabiskan jadi batasannya adalah pada pertama adalah tanhanya sekolah juga begitu kalau gajinya anda kecil pasti sekolahnya di SD yang terdekat saja tapi dengan gaji anda naik karena anda memiliki pangkat yang lebih tinggi ah malu kok punya anak disitu sekolahnya lebih mahal lagi termasuk nanti ke sekolah internasional kebutuhan terus naik enggak pernah ada habisnya itu yang harus disadari agar kita itu tidak menderita batasannya cuma satu tanha keinginan dan kebutuhan kalau kebutuhan karena itu seseorang itu kalau pergi ke mall mau belanja harusnya adalah coba tulis apa kebutuhannya hari ini ke dapur lihat ke bajunya apa dan anda bisa ngerem saya hanya mau belanja apa yang saya tulis ini umumnya bagaimana mata keranjang kalau keranjangnya enggak penuh belum beli waduh baju ini bagus ini sepatu ini bagus kalung ini bagus kemudian beli urusan dapur wah ini beli ini ujungnya penuh semua enggak apa-apa dan yang kasihan adalah pria katanya pria itu kepala rumah tangga tapi kalau sudah ke mall atau istrinya itu karena dia cinta sama istrinya dik-dik pokoknya apapun yang kamu ingin tunjuk saja wah senang namanya wanita kalau sudah apapun juga boleh ditunjuk begitu mulai membayar suaminya mengatakan kan aku cuma bilang apa yang kamu sukai tunjuk kalau itu beli ya urusan kamu itu yang pertama yang kedua akhirnya suaminya yang suruh bayar pakai digesek suaminya mesti bayar cukup sampai disitu karena barangnya banyak papa tolong bawain dia barangnya tangan kiri tangan kanan jalan sudah itu apa bawa sampai ke mobil jadi yang kepala rumah tangga itu pria atau wanita berani bantah bawa sendiri kamu yang milih kamu yang beli nah disitu letaknya jadi satu adalah keinginan yang satu adalah kebutuhan jadi yang harus menjadi rem kalau anda hanya setia kepada anda yang tulis ini kebutuhannya needs maka itulah yang bisa membatasi belanja kita pengeluaran kita tapi memang akan naik terus tergantung sampai dimana pendapatan kita nah seringkali terjadi di perusahaan dia mulai mencicil rumah misalnya KPR dan sebagainya dengan harga yang cukup ya cukup relatif tinggi tapi dia lupa bahwa di perusahaan itu bisa bangkrut nah sekarang karena ada anti Israel maka beberapa perusahaan internasional sedang menderita sudah mulai memphk orang kalau sudah diphk nah siapa yang meneruskan cicilan itu tinggal ditakeh oleh bank kalau banknya menagih anda lari-lari maka datanglah sang marah penggoda yaitu debt collector anda lari-lari dan sebagainya mulai membohongi anak kalau nanti orang datang bilang ya mama pergi mamanya gak pergi jadi ngajari bohong sama anak jadi anak itu belajar bohong itu dari orang tuanya jadi itu bu ya bahwa dua itu tanha keinginannya harus direm tergantung daripada ini kebutuhan atau ini keinginan kalau itu kebutuhan ya beli seperlunya tapi kalau itu keinginan gak pernah ada batasnya apa yang kita itu ingini karena keinginan itu terus-menerus itu jawabannya ya para Biku juga begitu meskipun tidak memiliki uang tapi membantu umat untuk ada saja membangun viara membangun sekolah mensejahterakan umat itu kan juga menjadi pikiran Biku tetapi kalau Biku itu betul-betul ingin menuju Nibana sekarang juga ya dia harus tinggal di tengah hutan yang tidak mempunyai banyak tanggung jawab kecuali adalah membersihkan dirinya sendiri dari loba dosa dan moha loba ini adalah penyakit yang paling berat demikian baik ada lagi yang ingin bertanya mungkin pertanyaan terakhir namaste Bante izin bertanya saya mau tanya Bante mengapa orang yang sudah lanjut usia itu tingkah lakunya terus terang ini mama papa saya hanya buddhist KTP tidak mengenal dhamma setelah tua papa saya kok kayaknya rewel kali sama mama saya gitu loh kamu milikku kamu harus apa yang saya atur harus kamu ikuti gitu sehingga membuat pertengkaran pertengkaran yang gak habis-habisnya juga karena pertengkaran ini anak pun terlibat gitu loh jadi bagaimana menyikapi yang begitu Bante makasih tambah tua bukan tambah sabar harusnya tambah tua itu harus tambah sabar kedua tambah kasih sayangnya yang ketiga tambah bijaknya itu menurut dharma tapi bagi mereka yang tidak mengenal dharma tambah tua tambah rewel bahasa jawanya udah tuwek elek rewel jadi sudah tua jelek rewel oleh karena tambah tua itu mengikuti siklus balik balik seperti anak kecil ingin diperhatikan ingin dideketin terus dan akhirnya di beberapa terjadi ada beberapa umat tambah tua itu tambah cerai dan lagi cerai oleh karena apa yaitu yang satu selama masih punya anak itu masih sabar tapi kalau sudah tambah tua dia egonya tambah tinggi pada istrinya yang gak mau ditinggal kemudian kepengen diperhatikan rewel makanan rewel karena sudah tambah tua rewelnya banyak kenapa makan sudah tidak enak karena giginya sudah habis karena giginya sudah habis gak enak makannya tidurnya sudah tidak nyenyak lagi jalan sudah kepengen dituntun kayak anak kecil tetah tetah gitu ya kalau yang kecil pakai apa apa roller itu apa namanya sudah tua kayak saya kursi roda waktu muda pakai minyak wangi sudah tua pakai minyak udah hilang kesenangan ya waktu masih remaja sukanya ke apa diskotek kalau sudah tua sukanya pergi ke apotek dia tambah turun sehingga bagi orang yang tidak mengenal dharma ego nya tambah tinggi kemelakaian dan itu sulit karena pak sudah tua itu paling sulit mengubahnya apalagi dia memiliki sebelas hal yang buruk pertama apa mata mulai bureng gak lihat lagi karena pakai kacamatanya nambah kupingnya tambah budek apa kalau ngomong kan mulai begini saya aja juga kok rambutnya mulai B botak kemudian mulutnya mulai bawel kalau tidak bawel bu mulai di depan televisi cuma kedip 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 bisu diam aja kemudian apa badannya mulai bongkok coba lihat saya kalau jalan sudah gak kenceng lagi sudah bongkok kemudian apa bau badannya kenapa males mandi dingin katanya kemudian ujungnya apa yang paling belakang ke 12 kalau laki-laki macam-macam yang ke 12 adalah bokeh gak punya duit kan biasanya dia ngasih duit sama anak-anaknya sekarang money come money come money come mulai harga dirinya terganggu saya biasanya anak-anak itu saya kasih semua sekarang itu mau apa-apa menunggu pemberian anak duitnya selalu mulai turun mulai bokeh itu adalah ini yang harus diketahui oleh orang muda atau anak-anaknya bagaimana nasib orang yang sudah tambah tua itu bukannya tambah nyaman tapi tambah tidak enak hubungan suami istri menjadi terganggu dengan anak-anak terganggu karena apa egonya tinggi more ego more duka tapi kalau dia mengenal dharma maka dia less ego more happiness memaafkan coba kalau orang tua ikut anaknya harus diem lihat apa-apa diem uh gak enak hatinya dulu saya itu kalau lihat gitu saya gapuk sekarang anak-anak main game melulu aja gak ada sopan santun dan sebagainya mulai rewel selalu ingin sendiri karena apa mulai muda tidak mengenal dharma tidak bisa ngerem karena rem itu penting gasnya sudah mulai gak ada cuma ngomel aja gitu memang ciri orang tua begitu maka satu-satunya jalan adalah ya ya memaafkan dan coba dinasihati sebentar tapi tidak mudah tidak mudah apalagi dia pernah berkuasa pernah merasa punya duit banyak merasa ini itu karena itulah maka dharma itu menjadi pelindung kita terutama nanti pada hari tua dan kebetulan ya saya masih bisa ngerem ya meskipun ya kadang-kadang yang namanya ngomel juga tapi bukan karena kebencian tapi karena melihat sesuatu yang tidak tepat apalagi kalau orang tua semacam saya selalu ngomongnya itu masa lampau dulu 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 anak sekarang gak mau denger dulu selalu mikirnya ke depan ke depan ke depan nah ini seringkali terjadi bentrokan anak orang tua dengan anak-anaknya dengan istri juga gitu istri juga udah capek sekian puluh tahun mendampinginya akhirnya cerai dia karena apa ingin hidup sendiri-sendirilah udah puas udah terserah kamu gitu ya tidak mudah saya katakan harusnya kita harus mempersiapkan diri tambah tua harus tambah bijaksana tambah kasih sayangnya tambah pemaafannya kemudian kurangi keinginan-keinginannya nah ini yang perang yang berat kalau kita gak membiasakan diri secara waspada dan menambah kesabaran keinginan ini pengen mendapatkan perhatian karena apa sudah habis orang tua saya juga begitu dia mengatakan coba kalau cucu-cucu datang senangnya sebentar habis itu cucu-cucu main sendiri pergi ke sana anak mantu cucu ngobrol sendiri orang tua cuman ketip-ketip aja melihat kiri-kanan itu coba lihat itu itu penderitaan orang tua karena itu jangan didoakan panjang umurnya doakan tetap sehat jauh lebih berguna daripada nyanyi panjang umurnya tapi diabaikan hidupnya terima kasih terima kasih Terima kasih.